Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Perkenalkan nama saya Adrian Irnanda Pratama Dosen program studi administrasi bisnis internasional Jurusan administrasi niaga politeknik negeri Bengkalis Pada kesempatan kali ini Saya ingin menyampaikan Tentang pernyataan diri dosen Tunjuk kerja tridharma perguruan tinggi Bidang pelajaran Mata kuliah yang saya pilih Itu adalah mata kuliah praktikum kepabianan dan kepelabuhanan ekspor-report Dalam penyampaian mata kuliah ini Di dalam kelas saya menggunakan 3 pendekatan Yang pertama delivery, interaction, and assessment Nah delivery akan menjelaskan tentang bagaimana saya Menyampaikan materi tentang perkuliahan kepada mahasiswa Di dalam kelas Dan interaction itu di bagaimana saya melakukan interaksi Kepada mahasiswa secara langsung Tetap buka di dalam kelas Dan assessment Tentang bagaimana saya menilai kinerja mahasiswa Terhadap job seat atau tugas-tugas yang diberikan ketika perkuliahan berlangsung Terlebih dahulu saya ingin menjelaskan tentang apa itu Mata kuliah praktikum kepabianan dan kepelabuhanan ekspor-report Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa program studi Administrasi Bisnis Internasional Dalam menggunakan keterampilan Tentang teoretikal dan praktikal Tata laksana kepabianan di bidang ekspor Dan tata laksana kepabianan di bidang impor Selain itu juga Mahasiswa akan diajarkan Tentang bagaimana Ya teori Tata laksana ekspor dan impor Kemudian mahasiswa juga akan diajarkan Pada mata kuliah ini Tentang bagaimana cara Melakukan pengisian Dokumen-dokumen ekspor dan impor Serta perhitungan atau kalkulasi tentang ekspor dan impor Nah setelah mahasiswa mendapatkan pemahaman Tentang bagaimana cara mengisi dokumen-dokumen ekspor dan impor tersebut Mahasiswa akan diberikan Studi kasus Tentang bagaimana Perusahaan-perusahaan Mendapatkan penawaran Surat penawaran atau offer letter Atau sales contract Atau letter of credit Kemudian dari studi kasus itu Mahasiswa akan diminta Untuk mempraktekkan Tentang bagaimana cara mengisi dokumen-dokumen ekspor dan impor Serta kalkulasi ekspor dan impor Apa saja dokumen ekspor yang akan diberikan Pemahamannya kemudian praktek kepada mahasiswa Yang pertama ada checklist Letter of credit Yang kedua ada dokumen sales contract Yang ketiga ada dokumen invoice Yang keempat ada packing list Yang kelima ada dokumen shipping instruction Yang keenam ada bill of lading Yang ketujuh ada pemberitahuan ekspor barang Menggunakan formulir biaya cukai Kemudian ada dokumen certificate of origin Atau surat keterangan asal Kemudian yang terakhir Kalkulasi ekspor Itu tadi beberapa dokumen-dokumen ekspor Dan kalkulasi ekspor yang akan dipraktekkan mahasiswa Berdasarkan studi kasus yang diberikan Dan mahasiswa langsung mempraktekkan bagaimana cara mengisi dokumen-dokumen tersebut Sedangkan untuk dokumen impor Mahasiswa diberikan studi kasus yang sama Yang berdasarkan dari Menyesuaikan dengan studi kasus yang didapat dari perusahaan Kemudian mahasiswa akan diminta untuk mengimplementasikan Atau mempraktekkan tentang bagaimana mengisi dokumen pembukaan letter of credit Kemudian mahasiswa juga akan diajarkan Atau langsung mempraktekkan tentang impor kalkulasi Dan mengisi dokumen pemberitahuan impor barang Dan yang terakhir dokumen surat setoran pabian cukai dari pajak Nah disini saya akan memisahkan studi kasus pada mata kuliah praktikum kepabianan ini Kedalam dua bentuk level Level pertama itu untuk kegiatan ekspor Yang terdiri dari lima studi kasus Kemudian Studi kasusnya diberikan setiap minggu Untuk setiap studi kasus itu diberikan setiap satu minggu sekali Dan berikut adalah bentuk studi kasusnya Studi kasus satu Studi kasus dua Studi kasus tiga Studi kasus empat Dan studi kasus lima Dari studi kasus tadi kasus ini Mahasiswa diminta langsung untuk mempraktekkan pengisian dokumen-dokumen ekspornya Berikut adalah dokumen-dokumen ekspor yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa tentang pengisiannya Pertama Ada dokumen checklist Letter of credit Berikut contoh formulirnya Atau dokumennya Kemudian ada Formulir sales contract Kemudian ada dokumen formulir invoice Kemudian berikut Dokumen formulir packing list Kemudian ini adalah Formulir dokumen shipping instruction Formulir dokumen bill of lending Kemudian formulir dokumen pemberitahuan ekspor barang Kemudian formulir dokumen surat keterangan asal Dan terakhir ada Formulir tentang ekspor calculation Selanjutnya pada level 2 Saya membagi level 2 ini untuk kegiatan import Yang terdiri juga sama dari 5 studi kasus Dan berikut bentuk studi kasusnya Studi kasus 1 Studi kasus 2 Studi kasus 3 Dan studi kasus 4 Setiap studi kasus ini akan diberikan setiap minggu Nah saya memisahkan untuk level 1 Itu mahasiswa mempraktekan kegiatan Studi kasus level 1 untuk kegiatan ekspor Pada minggu ketiga Empat Lima Enam Dan seterusnya sebelum UTS dimulai Nah untuk level 2 Dimulai studi kasusnya dimulai Pada Setelah ujian tengah semester Nah untuk lebih detailnya Pada mata kuliah praktikum kepabianan dan kepabianan ekspor-ekspor ini Dibagi ke dalam beberapa bagian berikut ini Pada bagian pertama Yang mahasiswa Akan dimulai untuk diajarkan tentang bagaimana teori tata laksana kepabianan di bidang ekspor Kemudian prinsip dasar kepabianan di bidang ekspor di Indonesia Kemudian dokumen dan persyaratan kepabianan di bidang ekspor Pada bagian kedua Mahasiswa diberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tata cara pengisian dokumen dan perhitungan ekspor Selanjutnya Praktik pengaplikasian pengisian dokumen ekspor Pada bagian ketiga Mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang teori tata laksana kepabianan di bidang ekspor Selanjutnya Prinsip dasar kepabianan di bidang ekspor di Indonesia Dan dokumen dan persyaratan kepabianan di bidang ekspor Pada bagian keempat Mahasiswa akan diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tata cara pengisian dokumen dan perhitungan ekspor Kemudian selanjutnya mereka Mahasiswa akan melakukan praktik pengaplikasian pengisian dokumen impor Seperti pemuka LC dan seterusnya sampai ke sini Dengan pemahaman teoretik dan praktik Tentang kegiatan ekspor-impor ini Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kompetensi sebagai sumber daya manusia Yang memahami alur proses dan legalitas perdagangan internasional Nah ini adalah kemampuan esensial yang dihadirkan untuk mahasiswa Di mata kuliah praktikum kepabianan dan kepabianan ekspor-impor Sebagai lulusan administrasi bisnis internasional Karena salah satu tugas inti dari lulusan program studi administrasi bisnis internasional Adalah kemampuan untuk memahami teori Tentang tata laksana kepabianan di bidang ekspor dan impor dan praktik Karena mata kuliah ini memerlukan kemampuan analitik dan praktikal Yang mendalam dari mahasiswa Maka mata kuliah ini dipertunjukkan bagi mahasiswa tingkat semester 6 Dengan bobot 2 SKS Dengan jumlah jam pertemuan praktik sebanyak 5 jam Sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana pendekatan delivery Saya terhadap mata kuliah ini kepada mahasiswa Nah pada setiap sesi pertemuan Ini berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan Yang diharapkan dari program studi organisasi bisnis internasional Nah dari capaian pembelajaran produk ini Kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah Yang dimana disebut dengan CPMK Nah hal ini penting Mengingat mata kuliah ini harus bisa sejalan Untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan apa Yang ditulis dalam capaian pembelajaran lulusan Sehingga disini bahwa mata kuliah ini sejalan dengan profil lulusan Yang ini dihasilkan oleh program studi administrasi bisnis internasional Yang terdapat 2 pembelajaran yang dicapai Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami teori dan praktek Tentang tata laksana kepabianan di bidang ekspor Dan yang kedua tentang tata laksana kepabianan di bidang impor Sedangkan CPMK yang kedua Mahasiswa mampu mengerjakan praktik tata laksana kepabianan ekspor dan impor Secara profesional melalui studi kasus transaksi ekspor-impor secara mandiri Untuk mencapai CPMK tersebut Maka kami menetapkan 6 sub CPMK Dari 6 sub CPMK ini saya membagi menjadi 14 pertemuan Yang pertama berikut ini Yang tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester Dalam pengajaran mata kuliah praktikum kepabianan dan ekspor-impor ini Saya menggunakan beberapa bahan buku ajar Yang pertama seluruh belu perdagangan ekspor-impor jilid 1 Karya Hamdani dan Haikal dari Penelubusindo Yang kedua seluruh belu perdagangan ekspor-impor jilid 2 Karya Hamdani dan Haikal Musindo Yang ketiga seluruh belu perdagangan ekspor-impor jilid 3 Karya Hamdani dan Haikal Musindo Dan yang keempat panduan praktik ekspor-impor karya Ikomang Oko Berate Dan yang kelima teori dan praktik ekspor-impor karya Edi Supardi Sekarang kita akan membahas bagaimana saya melakukan interaksi dengan mahasiswa di dalam kelas Di dalam mata kuliah ini agar proses belajar mengajar bisa dilaksanakan dengan baik Secara prinsip interaksi yang saya gunakan untuk berhubungan dengan mahasiswa Baik dalam kelas maupun di luar kelas berbasis kepada prinsip student center learning Penerapannya dengan cara memaparkan materi Dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan pemicu Di dalam proses pembelajaran untuk melatih mahasiswa berpikir dan menyampaikan pendapatnya Kemudian saya akan membentuk grup discussion Dari beberapa mahasiswa membentuk kelompok Kemudian mahasiswa tersebut melakukan diskusi Dan mempersentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas Dan saya juga menggunakan studi kasus ekspor dan impor yang real Dalam konteks dunia usaha dan dunia industri yang langsung dipraktekkan oleh mahasiswa Berlanjut ke aspek assessment Aspek assessment adalah bagaimana cara saya menilai mahasiswa seobjektif mungkin Sesuai dengan performa yang mahasiswa berikan di dalam kelas Untuk bagian assessment ini sebelum perkulian dimulai Saya sudah menyampaikan kepada mahasiswa mengenai poin-poin apa saja Yang selama ini berlangsung hingga akhir Sistem penilaian ini sudah disampaikan pada awal-awal semester Pada awal-awal pertemuan di dalam kontrak perkulian Selain itu pengukuran atau assessment Kinerja mahasiswa juga didasarkan dengan sub-CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini Sehingga ini memiliki metode evaluasi yang berbeda-beda Disesuaikan dengan sub-CPMK yang ingin dicapai oleh mahasiswa Sebagai contoh berikut saya lampirkan di dalam slide Adalah bentuk evaluasi yang saya lakukan selama proses belajar mengajar Disertai dengan hubungan tersebut Dengan subjek mata kuliah Instrumen penilaian yang merupakan kajian tugas dan juga bobot penilaian Hal ini sudah disampaikan sejak awal kepada mahasiswa Sehingga harapannya mahasiswa dapat mengetahui secara transparan Selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk proses belajar mengajar Mata kuliah praktikum kepabianan dan ekspor impor Secara langsung di dalam kelas Dan metode tetap muka Dan berikut adalah cuplikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga pagi Semoga semuanya Hari ini kita akan belajar tentang studi kasus pengisian dokumen ekspor level 1 Coba dilihat dari yang sudah saya berikan Jadi kasus 1 level 1 Padahal materi praktikum hari ini Kalian diminta untuk identifikasi informasi LC dari Bank of America Kemudian setelah kalian baca informasi LC pada halaman pertama Kemudian lanjut ke informasi tambahan lainnya Di halaman kedua Lalu kalian diminta untuk mengisi beberapa dokumen persyaratan ekspor Seperti pertama ada dokumen checklist LC Nah setelah kalian selesai untuk mengisi dokumen checklist LC Lanjut ke dokumen ekspor kalkulation Ada pertanyaan? Paham semuanya? Paham Oke baiklah Terima kasih Silahkan mengerjakan studi kasus 1 level 1 Jika ada pertanyaan Silahkan pertanyaan langsung kepada saya Bye-bye Bye-bye Terima kasih Oke sudah selesai pengisian dokumen ekspor level 1 Sudah selesai pengisian dokumen ekspor Oke mari kita bahas sama-sama ya Oke Mulai dari formulir pertama Formulir checklist LC Oke type of LC nya apa? Iya Terus swing bank nya? Bank of America Bank of America Nomor and that of LC nya? Tahu ya Sudah ada teman-teman yang masih di sana Nah shipping and trade terms CFC Jadi income terms yang dipakai adalah? CFA Apa yang panjangnya siapa? OS 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 Selernya siapa? BDK. Kalian bisa bayar, bisa ini ya, memahami ya, bayar itu sama dengan importer. Seler itu sama dengan importer. Seler itu adalah? Eksporter. Oke, shipment date nya berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1 Mei 2016. Oke, dan tanggal presentation date nya? Tanggal 1 Mei 2016. Tanggal 2 sampai tanggal 11 Mei 2016. Expire date nya? Tanggal 2 Mei 2016. Oke, poin yang 11. Availability kredit? Itu sebesar? 10 juta atau 10 juta? 10 juta. Nah bentuk pembayarannya menggunakan, apa nih? Headside. Headside ya, drive nya headside. Kemudian tenor drive nya? 30 days ya atau 1 bulan. Kemudian dokumen required. Infoensi nya berapa fisis? 5. 5 fisis ya, informasi nya dapat kalian lihat pada informasi. 5 fisis. 5 fisis. 5 fisis. 5 fisis. 3 fisis. 6 fisis. 5 fisi. 1 Fisa serius. 5 fgia2. 5 fisi. 5 fisi. 5 fisi. 5 fisi. 5 fisi. Oke next, dokumen ya Dokumen terakhir Nah setiap kalian yang ingin melakukan ekspor barang Itu kalian diwajibkan untuk memberitahukan ekspor barang kepada bea dan cukai Nah dalam hal ini kalian harus melampirkan dokumen yang kita sebut Apa nama dokumennya untuk memberitahukan ekspor kepada bea cukai? Pemberitahuan ekspor barang Pemberitahuan ekspor barang atau disingkat menjadi BME Nah sekarang kita terakhir mengisi dokumen ekspor barang Nah dimulai pada poin headernya Nah disitu ada nomor A sampai E Kemudian baru data perdagangan poin 1 sampai poin 49 Kita mulai feeder pada poin A Nah kantor pabian pembuatan informasinya di kota mana? Semarang Kota Semarang Nah kantor pabian ekspor juga sama ya Semarang Nah jenis ekspor? Biasa Bisa Yang itu menggunakan LCC LCC apa? LCC Oke Next Tentang data perdagangan Eksportir Udah ya kemarin Ya tadi udah kita bahas di checklist LC Data perdagangan Kita eksportirnya dalam PT PPPJK Alamatnya Jalan Pasar Johan Nomor 52 Oke kemudian selanjutnya PPJK Kalian paham ya apa itu PPJK? Saya sudah bahas tentang PPJK Itu kepanjangan dari pengurus Pemusaha pengurus Pemusaha pengurus Pemusaha pengurus Pemusaha pengurus Kalau seandainya kalian eksportir Tidak paham tentang bagaimana cara mengurus dokumen dalam persyaratan ekspor Maka kalian bisa meng-hire Atau menyewa PPJK Karena dia akan membantu kalian untuk mengurus segala urusan atau dokumen tentang ekspor Tapi kalian harus membayarnya Nah membayarnya terjantung dari kesepakatan Ada juga PPJK yang meminta persentase dari nilai barang Atau ada juga PPJK yang sudah menetapkan perdokumen yang dia urus Oke siapa nama PPJKnya? PPJK itu rusak Kemudian untuk infortir atau pembeli Musara Trending Corporation Oke Poin nomor 15 Cara pengangkutan itu menggunakan apa? Kampang laut Kampang laut Nama dan bandera secara pengangkut? MS North Line Oke MS North Line Oke yang lainnya saya rasa Hampir sama dengan dokumen Sebelumnya yang kita isi Terus saya mau tanya Coba ke Siapa ya Kiki dah Kiki Nilai franknya berapa Kiki? Pada poin nomor 34 107.250 Oke 107.250 rupiah atau Hongkong? Hongkong Mata uang Hongkong atau mati uang rupiah? Hongkong Hongkong dollar Bisa ya 107.250 Hongkong dollar Dan Bank BVSA asal ekspor Nomor 31 Itu bank apa? Bank jiri Jenis paluta yang digunakan adalah Hongkong dollar Kemudian untuk jenis dan jumlah merek kemasan pada poin ke 39 Jenis kemasannya apa? Tartan Tartan Kemudian berapa total atau jumlah dari kemasan? 39.000 Jadi 195.000 195 metric ton tadi Dibungkus dalam 39.000 Tartan And then berat kotor Coba Inri Bisa berapa berat kotor dari keseluruhan barang? Nomor 40 249.000 214.000 214.000 Oke Terakhir Nilai tukar mata uang Itu kita gunakan Kurs yang mana? Bain Bain Atau send rate? Send rate Send rate Maka Yang digunakan adalah 121 121 Per Ok Oke Saya rasa Kalian sudah memahami Pengisian dokumen ekspor Pada studi kasus level 1 Ya Untuk selanjutnya Kita akan belas Studi kasus level 2 Pengisian dokumen ekspor sama Nanti pengisian dokumen ekspor Kita akan mulai setelah UTS Oke Jika ada pertanyaan Boleh Atau Kita tutup pertemuan hari ini Juga Jam pertemuan juga sudah selesai Mudah-mudahan Apa yang kita pelajari hari ini Dapat diterima Dan menjadi Pengetahuan bagi kalian Sebelum kita Menutup kelas hari ini Anggap baiknya kita berdoa Dengan agama dan percayaan Tama semasing Berdoa dimulai Berdoa selesai Terima kasih See you next Quick Oke Pak Izin mau bertanya pak Di lembaran berdoa Tama lembaran yang Portugal Pulisya Tama 3 bagian CIS lawan Nah itu gimana cara mencarinya pak Dan ini kan pakai kurs Kurs mata uang lain Nah kurs mana yang kita gunakan pak Itu kurs biologi Atau kurs dua Tidak pak Ya ini dia Jadi pertanyaannya tentang Bagaimana cara mencari nilai CX Awal E Nah Mata pertama itu Kamu harus tahu dulu Berapa nilai FOP nya Nah nilai FOP itu kan didapat dari Jumlah kondisi Bekali dengan Kondisi nya berapa? Kondisi nya 325 Oke Unit price nya berapa? Unit price nya itu Rp90880 Oke Nah setelah dapat nilai FOP Jadi kita cari nilai FOP nya Dan nilai FOP nya itu Pondisi yang di Atau tag in dalam berapa kontennya? Dua Satu kontennya itu berapa nilai FOP nya? Nah S95 Kita ada yang berapa nilai FOP nya kan? Dan Sedapat nilai FOP dan break Kemudian diambang Koli portal Kemudian dapat nilai si At-ar Cost break Dan Selanjutnya Insurance Yang itu kan Cost, insurance, and freight Berapa nilai insurance nya? 0.45% 0.45% dikali nilai si FOP Maka dapatlah nilai insurance Dan nilai si FOP dan nilai insurance Kemudian ditambahkan Maka dapat nilai si IA Oke Setelah dapat nilai si IA Baru kita konversikan ke dalam Untuk rupiah Nah untuk mengkonversikan nilai rupiah Kita lihat dulu berapa nilai lawannya Nah nilai lawannya berapa? Menurut datanya itu 65,8 rupiah Oke Itu 1,65,8 rupiah Oke Jadi nilai si IA Dikali dengan nilai lawan Maka akan dapat nilai si IA Dan sudah dikonversikan ke dalam Untuk nilai berdua rupiah Ya Maaf 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 Sekian pemahaman dari saya Tentang pernyataan diri dosen Kunjuk kerja Tridharma Pergeruan Tinggi Bidang Pengajaran Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih